Terima kasih telah menonton 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 Aku ketemu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bye 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 Selamat menonton Bye bye Selamat menonton Bye 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 Apa bener Bye 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 Karena tersangka utawa di bawah umur, maka Nara dirujuk ke ruang sakit jiwa. Karena kondisi mentalnya yang tidak stabil dan mungkin akan teruang lagi jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Sedangkan tersangka kedua dipenjara selama satu setengah tahun karena berkomplotan dengan tindak kriminal. Dan Dava diberikan konsultasi psikolog rutin karena trauma yang dialami. Terus yang menyekep juga si Nara. Hah? Demi apa? Tapi emang sih dia orangnya agak aneh. Iya makanya gue juga di kelas sebelah sama dia. Aduh apa sebuah. Asyid. Terus yang lebih bumbang lagi ternyata si Dava tuh diancum buat bantuin si Nara. Kaget gak sih? Apa si Dava yang untuk tua penumpulan itu kan? Terus yang lebih gila. Ternyata si temen detektif itu menghayang lah ya temen detektif itu. Terus juga ternyata si temen detektif itu Tantai Nara. Jadi dia masih tahu semua info si detektif itu Nara. Wah si Nara banget sih. Ada yang udah thank you. Ini pukiknya. Toda asyik. Nara apa sih. Asyik asyik tuh. Ada TT. Terima kasih. Terima kasih. Makna yang dapat kita ambil dari film ini adalah Yang pertama, kita harus dapat bekerja sama dan menghormati di dalam kegiatan berkelompok Seperti selalu bertanggung jawab atas tugas masing-masing di dalam kegiatan berkelompok Kemudian yang kedua adalah Janganlah melakukan tindak kejahatan apapun alasannya Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bye!